Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kita semua tentunya para perempuan akhir zaman begitu pemirsa Dan kali ini kita akan bahasnya saya sudah bersama dengan narasumber saya Di sini sudah bersama dengan Ustazah Rima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Rima Masya Allah senang sekali bisa berjumpa hari ini Sehat hari ini Alhamdulillah sehat walafiat Dan mudah-mudahan sehat walafiat juga seterusnya Harus dong amin Terutama untuk para pemirsa Para penonton Mudah-mudahan penonton selalu sehat walafiat Karena itu yang paling penting Dan mudah-mudahan Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Itu harapan kita semuanya Karena itu jadi satu nikmat paling mahal ya Ustazah Rima ya Yang namanya sehat tuh paling mahal Kita pengen ini, pengen ini, pengen ini Tapi kalau kita gak sehat Betul banget Kalau sakit apa rasanya? Udah Kaya tapi sakit gak bisa ngikmatin harta kita Betul banget Pokoknya kita banyak kegiatan Tapi sakit gak bisa datang juga Bener banget Dengan asbab Ustazah Rima sehat Bisa hadir di sini Amin, Amin Bisa ketemu juga sama para penonton Para pemirsa yang ada di sana Bener banget Nah Ustazah Rima Kali ini kita akan berbincang terkait temanya si Seidah Khadijah Panutanku Ini kan sebuah tema yang Bisa gak sih Jadinya tuh banyak episode-nya berlanjut terus gitu ya Pengen banget diceritain tentang Seidah Khadijah Panutanku Tapi lebih daripada itu Kita bahas dulu tentang Kondisi perempuan Kayaknya Seidah Khadijah adalah seorang perempuan Begitu ya Ustazah Rima ya Nah seorang perempuan ini Kita mau tahu deh Ustazah Rima Keadaan perempuan Indonesia Kalau yang Ustazah Rima lihat nih bagaimana Walaupun perempuan manapun nih Saya yakin khususnya di Indonesia Selalu bermimpi dan punya keinginan Serta harapan cita-cita menjadi seorang Seidah Khadijah Nah ini bagaimana Ustazah Rima? Masya Allah Tabrak Allah Pertama Tentunya Pertanyaannya bagus sekali Dan tentunya ini sangat menarik banget Untuk kita bahas Untuk kita kupas Sampai tuntas Apalagi ngebahas tema Tentang perempuan Dan dikaitkan dengan Khadijah Dimana Khadijah merupakan Panutan bagi wanita Di seluruh muka bumi ini Nah ngomong-ngomong nih Kak Irma Tentang perempuan di Indonesia Sebetulnya ada apa sih Dengan perempuan Indonesia Dan sebetulnya Latar belakang perempuan Indonesia Itu seperti apa? Gak salah tapi ya Bercita-cita menjadi seorang Seidah Khadijah Yang mandiri gitu ya Yang hebat Yang bisnisnya sukses Itu boleh gak sih Kita punya mimpi kayak gitu? Boleh banget Bahkan itu merupakan Cita-cita yang menurut aku sendiri Merupakan cita-cita yang sangat mulia Nah kembali lagi nih Kak Tadi membahas tentang Latar belakang wanita Indonesia Jadi para perempuan itu Pada hakikatnya Merupakan peranan penting Jadi mempunyai peranan Yang sangat penting Bagi kemajuan bangsa Indonesia Kalau kita lihat Perempuan zaman dahulu nih Menurut beberapa buku Yang aku baca Bahwa zaman dulu Itu kan pikirannya Mungkin belum semaju sekarang Jadi khususnya Orang tua-orang tua dulu Atau masyarakat-masyarakat dulu Itu berpikir Bahwasannya Untuk apa sih Jadi wanita mandiri Untuk apa sih Jadi perempuan Yang terlalu sukses Untuk apa sih Jadi perempuan Sekolahnya Ngapain tinggi-tinggi Bahkan ada yang bahasanya Ngapain sekolahnya tinggi-tinggi Ujung-ujungnya Di rumah doang Apalagi kan perempuan Pada zaman dulu itu Dipikir Nanti ujung-ujungnya menikah Lalu di rumah Urusannya tiga Dapur Kasur Sumur Dapur Kasur Sumur Itu lagi Itu lagi Padahal itu adalah Pemikiran-pemikiran zaman dulu Yang perlu kita berantas Terkhusus bagi laki-laki Itu makanya Orang zaman dulu juga bilang Kalau laki-laki itu Punya tanggung jawab Untuk kerja Jadi perempuan ngurusin Tadi dapur Kasur Sumur Laki-laki yang ngurusin kerja Makanya dibilang Perempuan ngapain sih kerja Padahal Kita sebagai perempuan itu Memiliki hak Untuk Pertama Berpendidikan Kenapa dibilang Seperti itu Perempuan harus berpendidikan Karena Ibu adalah sekolah pertama Bagi anak-anaknya Jadi kita nih Sebagai perempuan Yang nanti Insya Allah Akan menjadi seorang ibu Yang nanti Insya Allah Akan melahirkan Generasi-generasi emas Tentunya berharap Bisa menjadi pendidik Terbaik Bagi anak-anak kita Jadi Bagi kita Perempuan Indonesia Udah gak ada alasan lagi Untuk mungkin Insecure Atau lagi Alasan ada Keresahan-keresahan Dalam diri kita Jadi kita harus Berpendidikan Sekolah setinggi-tinggi mungkin Dari SD SMP SMA Kuliah Dari S1 S2 Bahkan S3 Jadi mudah-mudahan Kita bisa menjadi pendidik Bagi diri kita Dan juga insya Allah Nantinya bisa menjadi pendidik Bagi anak-anak kita Dan jangan lupa juga Selain berpendidikan Perempuan juga harus memiliki Karir yang Setinggi-tinggi mungkin Bercita-citalah Setinggi-tinggi mungkin Karena insya Allah Dengan cita-cita kita yang tinggi Usaha kita yang maksimal Itu semua akan menambah Kesuksesan kita Seperti harapan kita Yaitu ingin menjadi Sayyidina Khadija Mudah-mudahan Semua itu tercapai Betul Amin Amin Ini yang penting sekali Diingat oleh para perempuan Khususnya di Indonesia Bahwa Kata-kata Ataupun Stereotip Tentang perempuan itu Gak perlu Punya karir yang Tinggi-tinggi Betul Perempuan itu gak perlu Tadi belajar yang Tinggi-tinggi gitu Itu kan Menurut aku demotivisasi Ya kan Jadi kita kayak Gak punya motivasi Untuk Tampil Baik Untuk tampil Sukses gitu ya Padahal Perempuan Ustaz Harima Mengingatkan kepada kita semua Kita adalah Sekolah Pertama Begitu ya Untuk Khususnya nanti Anak-anak kita Tapi yang paling penting juga Sebenarnya kan Dalam Islam sendiri Kan perempuan itu Tidak pernah dipandang Sebelah mata juga Bahkan Punya derajat yang tinggi juga Ya Ustaz Harima Jadi sebenarnya Gak ada beda Harusnya antara laki-laki Dan perempuan Gimana Apalagi kan sekarang Ada namanya Kesetaraan gender Dimana Laki-laki Dan perempuan itu Sama kok Pada hakikatnya Sama saja Seperti kita Di mata Allah Manusia itu sama Yang membedakan Hanya ketakwaannya Nah terkhusus bagi wanita Wanita itu Harusnya dimuliakan Wanita itu Harusnya Dihormati Wanita itu Harusnya Saling Men-support Satu sama lain Kalau bukan kita Sesama wanita Siapa lagi yang Mau men-support kita Apalagi Jadi perempuan itu Kak Irma Susah-susah gampang Susah-susah gampang Itu gimana Maksud Susah-susah gampang Kalau misalkan Kita Gak kerja Dibilangnya Pemales lah Kalau kita gak kerja Betul gak sih kak Dibilang Alah gak ada guna Di rumah doang Ngapain sih Coba di rumah kerjaannya Cuma nyapu Ngepel Berserumah Pake baju Begitu-begitu aja Pake daster doang Ya kan Gak berpenghasilan Gak bisa bantu suami Katanya begitu Tapi ada juga Statement yang bilang Bahwasannya Ngapain sih Sukses-sukses Giliran kita Pengen berkarir Pengen sukses Dibilang lagi Ngapain sih Sukses-sukses So sibuk banget Urusin aja tuh rumah Nah Ini rumahnya gak keurus Eh kok aku ikutan Ibu-ibu itu ya Kita jadinya kayak P.O.V P.O.V Suara hati kita Sebagai seorang perempuan Jadi gak ada alasan lagi Bagi kita Seorang perempuan itu Untuk takut Karena pada dasarnya Sekarang udah ada Kesetaraan Kita sebagai perempuan Memiliki kesempatan Memiliki hak Untuk Berpendidikan Setinggi-tinggi mungkin Berkarir Setinggi-tinggi mungkin Asalkan kita bisa Menyeimbangkan Antara karir kita Antara pendidikan kita Dengan Mungkin yang sudah berkeluarga Dengan pekerjaan rumah Jadi seimbang Balance Jangan sampai Satunya Tinggi Satunya Bobrok gitu loh Jadi yang penting Kalau misalkan Tiba-tiba nemuin Ini mah gak ada restu suami Aku jadi gak bisa Ngapa-ngapain Sebenernya Yang penting dikomunikasikan Yang mungkin sudah ya Betul banget Lagian insya Allah Suami kita Orang rumah kita Atau mungkin anak kita Akan mengerti Kalau kita Ngomong apa adanya Kita komunikasikan Kalau misalkan Kita sama-sama bekerja Sebenernya kembali lagi Kepada pilihan Mau kita bekerja Atau kita di rumah aja Kalau kita bekerja Niatnya membantu suami Maka insya Allah Selagi suami Ridho Kita juga akan mendapatkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang paling penting Karena yang paling penting Dari segala sesuatu Dari segala aktivitas Pemirsa adalah Diniatkan sebagai Ibadah gitu ya Betul banget Bukan tentang diniatkan Saya bisa kok Saya hebat Bahkan saya hebat Dari suami saya Nah ini Ini mungkin harus dijaga nih Sama perempuan Karena bicara tentang perempuan Yang kayak Sulit untuk maju Dalam karir Itu biasanya Urusannya untuk perempuan-perempuan Yang sudah berumah tangga gitu Ini bagaimana nih Cara mengkomunikasikan Supaya Bekerjanya kita Atau mungkin karena Memang kita hobi gitu ya Kita senang Ini bisa juga diterima Sama keluarga kita nih Nah semuanya itu Sebenernya kembali lagi Ke niat awal kita Selain kita komunikasikan Kak dengan baik Maka insya Allah Kalau kita komunikasikan Dengan baik Kita jelasin Kita mau kayak gini Karena ini Kita mau kayak gini Karena mau bantu suami Maka insya Allah Orang rumah pun akan mengerti Mungkin Dengan proses yang berbeda-beda Ada yang mungkin langsung Mengerti suaminya Ada juga yang mungkin Membutuhkan waktu lama Baru memberikan izin Jadi kembali lagi Ke awal Meskipun niat kita Awalnya baik Semuanya tergantung pada niatnya Tapi kembali lagi Kita sebagai seorang istri Tentunya harus Minta izin dulu Minta ridho dulu Dari suami Bahkan Ada yang menjelaskan bahwa Kalau kita mau ke masjid Mau ngaji aja Tanpa seizin suami Itu kan gak boleh Jadi ada baiknya Kita komunikasikan Minta izin Setelah dapat izin Kita bekerja Niatnya ibadah Karena Allah SWT Setuju banget sih Sedarima Karena kalau udah niatnya ibadah Berarti kan aktif Tempas seizin suami Itu kan gak boleh Jadi ada baiknya Kita komunikasikan Minta izin Setelah dapat izin Kita bekerja Niatnya ibadah Karena Allah SWT Setuju banget sih Sedarima Karena kalau udah niatnya ibadah Berarti kan aktif Tempas seizin suami Itu kan gak boleh Jadi ada baiknya Kita komunikasikan Minta izin Setelah dapat izin Kita bekerja Niatnya ibadah Karena Allah SWT Setuju banget sih Sedarima Karena kalau udah niatnya ibadah Berarti kan aktif Tempas seizin suami Itu kan gak boleh Jadi ada baiknya kita komunikasikan Minta izin, setelah dapat izin Kita bekerja niatnya ibadah Karena Allah SWT Setuju banget sih saudari Karena kalau udah niatnya ibadah Berarti kan aktif Tempas izin suami itu kan gak boleh Jadi ada baiknya kita komunikasikan Minta izin, setelah dapat izin Kita bekerja niatnya ibadah Karena Allah SWT Setuju banget sih saudari Karena kalau udah niatnya ibadah Berarti kan aktif Terima kasih Ustaz kita, ustazah kita gitu Bahwa ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu gitu kan Jadi kadang-kadang bapak-bapak juga suka pada iri nih sama perempuan Padahal kan aku yang bekerja Kenapa sih masih ibumu, ibumu, ibumu Masya Allah begitu ya Bahkan surganya di telapak kaki ibu gitu kan Artinya Masya Allah Islam sendiri ini memandang perempuan sebagai sosok yang luar biasa Cuma kadang-kadang kitanya aja nih pemirsa yang suka merendahkan diri kita Suka gak percaya diri sama diri kita Kita tuh pengen mandiri, kita tuh pengen menjadi perempuan yang berguna Tapi kita gak percaya diri dan kita gak yakin sama ketentuan Allah Ya sulit gitu ya rasanya ya Jadi kita pengen belajar langsung dari seorang Saidah Khadijah Yang terus menjadi panutan perempuan bahkan sampai akhir zaman sekarang Bahkan saya pun sangat mencintai sosok Saidah Khadijah Saya selalu bermimpi pingin banget gitu ya Bisa seperti Saidah Khadijah Boleh dong cerita Saidah Khadijah Tentang Saidah Khadijah Silahkan saya terima Masya Allah Tabarakallah Tentunya kali ini kita akan membahas panutan kita semua Kita ingin bercita-cita seperti Khadijah yang Masya Allah Dari ceritanya aja bahkan kadang kita tuh merinding gitu Pengen jadi seperti beliau dan mudah-mudahan harapan kita ini bisa menjadi kenyataan Amin Meskipun dengan proses yang berbeda ya kan Masya Allah Prosesnya ini nih yang kayak aduh sampai gak ya ntar di hasilnya Ya mudah-mudahan kita ikhtiar dan mudah-mudahan nanti Allah lah yang menentukan kita serahkan pada Allah SWT Pertama mungkin prolognya kita ngebahas tentang biografi Saidah Khadijah Yaitu Khadijah binti Khuailid itu berasal dari suku Krois Masya Allah beliau itu terkenal dari suku Krois yang pertama terhormat Kemudian kaya raya tapi beliau tidak sombong karena dari dulu memang dididik sedemikian rupa Beliau juga dididik dengan akhlak yang terpuji diajari bagaimana berbuat baik Sehingga sampai beliau dewasa sampai beliau menjadi ibu pun beliau menerapkan dan mengaplikasikan akhlak terpuji Nah Masya Allah ngomong-ngomong tentang Khadijah Dimana Khadijah ini merupakan istri pertama Rasulullah SAW Tapi waktu menikah belum Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul Nah dimana Khadijah ini menikah dengan Rasulullah pada usia 40 tahun dan juga Rasulullah berusia 25 tahun Dan Alhamdulillah biiznillah atas izin Allah juga Rasulullah dan Khadijah dikaruniai 6 orang anak Di antaranya 2 laki-laki yang bernama Qashim dan Abdullah dan juga 4 perempuan Itu Masya Allah banget Nah ini kita baru prolognya aja kan kadang udah Ya Allah kayaknya Khadijah baik banget nih Betul banget gak sih Kak Irma Nah ngomongin tentang Khadijah tadi Saking beliau itu akhlaknya mulia Saking beliau itu akhlaknya terpuji Makanya beliau itu diberi gelar namanya Tuharoh Masya Allah Yang dimana Tuharoh itu maknanya adalah suci Jadi beliau itu dianggap perempuan suci Karena beliau selalu menjaga kesucian dirinya Masya Allah Jadi makin kagum Iya bener banget Jadi sebelumnya beliau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Halah Lalu Abu Halah ini wafat Lalu menikah kembali dengan laki-laki yang bernama Atik Lalu Atik juga wafat Dan pada saat keduanya wafat nih banyak orang-orang yang mendekati Khadijah Tapi Masya Allahnya Khadijah itu bisa menahan diri dia Karena tau nih mungkin nih Khadijah mungkin tau yang mendekati beliau adalah orang-orang yang Hanya ingin kekayaannya Hanya ingin kecantikan Khadijah Karena Khadijah tuh Masya Allah banget bukan hanya cantik fisiknya Tapi juga cantik akhlaknya Bukan hanya kaya hartanya Tapi kaya hatinya Jadi luar dalam tuh Masya Allah Langkap deh kayaknya ya Kalau kita kan jaman sekarang kayaknya separuh-separuh gitu ya Aduh Udah kaya harta hatinya enggak gitu Separuh-separuh aja Sudah Alhamdulillah Masya Allah Tapi kalau Khadijah ini ya hampir sempurna lah Makanya Rasulullah sangat mencintainya Makanya pada suatu hari Khadijah itu kan orang yang kaya Kak Biasanya kita denger itu Khadijah itu pembisnis yang Masya Allah masyur Terkenal Mandiri Dagangnya juga hebat Nah pada suatu hari Khadijah ini menyuruh kafilahnya Atau bahasa sekarang itu rombongannya nih ya kan Karyawan-karyawannya itu untuk berdagang ke suatu daerah Nama daerahnya itu adalah Syam Dan dia mengutus satu orang namanya Maik Saroh Untuk menemani juga Rasulullah berdagang Waktu saat itu dagang-dagangannya tuh laku Kak Singkat cerita banyak lah dapet untung Nah pas pulang dagang si Maik Saroh ini tadi orang kepercayaan Khadijah Cerita lah Kak Khadijah Ya ampun bahasa kitanya ya kan karena gak tau bahasanya gimana Kurang lebih gini teman-teman Masya Allah Khadijah ternyata Rasulullah memiliki ahlak yang luar biasa Bukan hanya yang biasa kita denger tapi aku sendiri melihat ahlak Rasulullah Bersaksi ya Bersaksi lah Kak ya kan Orangnya jujur Selain jujur orangnya amanah Masya Allah Dan waktu dagang di Syam itu Maik Saroh tuh melihat Betapa menakjubkannya Rasulullah Sampai waktu itu Rasulullah lagi berjalan Kak Itu awan tuh menaungi Seakan-akan tuh biar Rasulullah gak kepanasan Gak kepanasan Iya Allah Ih kalau zaman sekarang mah kayaknya aku kena sinera matahari mulu Mungkin aku jauh sekali dari ahlak tersebut ya Harus pake sunscreen berapa lapis Kak Banyak banget Masya Allah Kalau zaman sekarang ya teman-teman Kita kan harus melindungi dengan skincare Tapi Masya Allah karena Rasulullah begitu mulia Kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Langsung Langsung Allah yang melindungi Allah yang melindungi Allah Akebar Singkat cerita Kak Ini waktu Khadijah lagi menjadi janda Khadijah akhirnya tertarik nih dengan cerita Maisaro tadi Yang menceritakan begitu Masya Allahnya ahlak Rasulullah Sampai suatu hari Khadijah meminta salah satu sahabatnya Untuk menjadi ibarat kata macomblangnya Kalau bahasa kita Gak macomblangnya ya Maksudnya kayak menjadi perantara Agar Khadijah ini bisa menikah dengan Rasulullah S.A.W Nah akhirnya Khadijah menikah nih Kak Sama Rasulullah Dua orang yang sangat Masya Allah Ahlaknya terpuju menikah Kak Nah setelah menikah ternyata banyak sekali cobaan Banyak sekali ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Masya Allahnya Khadijah selalu sabar Khadijah selalu menemani Rasulullah Bahkan Khadijah juga selalu mendukung dakwah Rasulullah Gitu Kak luar biasa banget Masya Allah Ini yang paling penting nih di zaman sekarang ya Kayaknya kalau misalkan kita bilang Siapa sih perempuan yang gak mau mendampingi seorang lelaki yang sukses Itu pasti semuanya mau ya Kita pun daftar aja ya Tapi bagaimana kemudian bisa dalam kondisi apapun Bisa terus mendampingi Jadi bercita-cita menjadi seorang Saidah Khadijah Bukan hanya dari kesuksesan beliau Tapi bagaimana ahlak beliau begitu ya Betul banget Nah saat itu Khadijah gak marah tuh Tuh Sada Enggak Beliau sama sekali gak marah Bahkan beliau tuh sabar mungkin karena Tingkat ketakwaannya sudah di atas Makanya perlu bagi kita seorang muslimah Untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga pada saat kita dicoba Namanya juga hidup ya Kak Irma ya Hidup benar Kayak roda berputar Setuju Ada saatnya di atas Ada saatnya di bawah Ada saatnya jalan aja Kadang kita ke kanan Kadang kita ke kiri Kadang naik Kadang turun Begitu juga dengan kehidupan Khadijah dan Rasulullah Khadijah ini Masya Allah Kak Selalu mendampingi Rasulullah Bahkan sepulangnya Rasulullah Dari Gua Hiro Itu kan Rasulullah kan panik Kak Benar Cemas Badannya bergetar ya kan Kak Karena akan mendapatkan wahyu Nah akhirnya Rasulullah balik ke rumah Disitulah Khadijah menenangkan hati Rasulullah Makanya Khadijah juga disebut Penenang hati Rasulullah Ya Allah Udah sampai belum tuh disitu ya Kayak suami pulang Kalau ngeliat muka kita bukan makin tenang Makin Siap-siap nih apa yang mau diomongin nih Atau pasangannya gitu ya Ada aja hawa Kenapa sih kalau di zaman sekarang ini Kayak susah banget ya Menjadi ataupun meniru Paling tidak Ya belajar lah Untuk memiliki ahlak Seperti Sayyidah Khadijah Kira-kira apa nih tips and triknya Ya sebelum kita ngebahas tips Tips and trik ya kan Ngomongnya sampai kayak gitu kan Tips and triknya ya kan Masya Allah Khadijah ini tadi menemani Rasulullah Bukan hanya menemani Kak Irma Berkorban Pikiran Tenaga Bahkan hartanya nih Khadijah Dari kaya raya Hartanya dikorbanin untuk mendukung da'wah Rasulullah Terus gimana nih dengan kita para perempuan Kita kan juga pengen nih kayak Khadijah Nah jadi Banyak banget tipsnya Banyak banget caranya Mungkin dari pertama Niat kita Kita luruskan Ya kan Pertama niat kita Kita luruskan Karena Allah Ta'ala Insya Allah segala sesuatu yang kita niatkan Karena Allah Itu akan bernilai ibadah Kerja ngebantu suami Ibadah Beresin rumah Jangan salah loh Kak Beresin rumah Kita sambil berzikir Ya kan Itu juga merupakan salah satu ibadah Jadi pertama mungkin niatnya Terus kemudian yang kedua Kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ngingatnya gimana Mengingat bahwa kita ini selalu diawasin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi kita selalu merasa terawasi Sehingga kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah Dilihat oleh Allah Kita akan lebih maksimal dalam mengerjakan sesuatu Dan juga kita akan menjauhi hal-hal yang tidak Allah ridhoi Yang Allah larang Contoh simpelnya gini Kak Kalau kita kerja Itu dilihatin sama bos Jangankan dilihatin bos langsung Kak Ada CCTV aja Kita kerjanya Ya minimal agak bener lah Kak Enggak kalau saya selotip gitu Enggak ya Ada trik baru malah ya Gitu jadi Lebih hati-hati Lebih hati-hati merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kurang lebih kayak gitu sih Kak Cerita tentang Sayyidina Khadijah Cerita tentang perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia Dan mudah-mudahan Kita juga para pemirsa bisa menjadi salah satu dari perempuan hebat itu Insya Allah Karena kehebatan Khadijah itu tadi ya Bukan diuji ketika beliau sukses saja Tapi bagaimana beliau menghadapi mungkin kegagalan Ujian dalam hidup Jadi kalau saat ini kita sedang merasa Kok kita kayaknya harus menghadapi berbagai ujian yang tiada henti Ya memang itulah hidup Kalau ingin berhenti dalam ujian Maka siap gak berhenti untuk hidup Gitu kan Dan kita masih akan bahas lagi Kita ngobrol-ngobrol lagi Usai jidah berikut ini Tetaplah bersama dengan kami Mirsa terima kasih Anda terus masih bersama dengan kami di PTV Show Masih barengan sama Ustadz Rima dan saya Irma Enak ya gitu Kalau nama tuh terdiri dari empat huruf yang dibolak-balik Kita butuh satu sih Amri Masya Allah Irma, Irma, Amri Insya Allah Nanti kursinya diadakan Diadakan di tengah mungkin Ya baik Nah Ustadz Luar biasa kita sudah membahas terkait dengan Bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah Bahkan bagaimana beliau ini memiliki ahlak yang begitu mulia Tapi kan salah satu yang memang sangat terat dengan kita itu adalah Sayyidah Khadijah adalah seorang yang sukses Kita juga pengen banget nih sukses Kita juga sebagai perempuan Bukan Indonesia Tapi Indonesia Perempuan Muslim Pasti pengen juga bisa sukses istiqomah Seperti Sayyidah Khadijah Nah bagaimana cara kita perempuan ini bisa terus istiqomah Dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslimah Masya Allah Pertanyaannya itu menggambarkan bahwa Kak Irma sudah menuju ke arah sana Masya Allah Amin Mudah-mudahan Dan mudah-mudahan juga ya teman-teman Doa kita semua Bukan hanya menjadi perempuan hebat Bukan hanya menjadi perempuan yang mandiri Tapi bagaimana nih Cara kita istiqomah Karena tuh kan kadang naik turun Al-Imanu yadzi duweyankus Ya kan Iman itu naik turun Yadzi duweyankus Bisa naik karena Ketaatan dan juga Uwayan kusubilmalsiyat Dan juga akan turun dengan Maksiyat Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama Menjaga diri kita Membentengi diri kita Cara yang paling pertama Tadi udah kita bahas Yaitu niat Terus juga selalu merasa diawasi Dan yang gak kalah penting gak nih ya Mungkin kita berada di Lingkungan-lingkungan yang baik Ya kan Karena ada istilahnya Kalau kita berteman dengan penjual parfum Maka kita akan kecipratan wanginya Begitu juga sebaliknya Kalau kita berdekatan dengan yang Kurang wangi Atau bahkan yang bau Nanti kita juga kecipratan baunya Jadi sebisa mungkin teman-teman Kita menempatkan diri kita Di lingkungan-lingkungan yang baik Ada yang bilang Kok temenan pilih-pilih Harus dong temenan pilih-pilih Kita pilih yang baik Dimana kita ingin itu Yaudah kita tempatkan diri kita disitu Jadi kita berada di tempat kerja yang mungkin baik Di lingkungan rumah yang baik Maka insya Allah Kita juga akan jadi pribadi yang baik Contoh simpelnya gini Kalau rumah kita dekat dengan masjid Ya kan suara masjid terdengar Orang banyak yang datang ke masjid Minimal ada rasa malu Minimal hati kita ya mungkin tergerak Untuk datang ke masjid Kalau jauh kan beda lagi ceritanya Nanti ada alasan jauh lah Gak ada yang ngantar lah Atau mungkin ada alasan hujan Tapi kalau dekat kan Jadi kita bisa lah lari Bisa lah pakai payung gitu Jadi mungkin kita harus berada di lingkungan yang baik Baik dari pekerjaan kita Baik dari lingkungan rumah kita Pilih-pilih teman itu gak salah kok teman-teman Kita ingin yang terbaik bagi diri kita Jadi mudah-mudahan Dengan cara kita menempatkan diri kita di lingkungan yang baik Maka itu juga akan membuat diri kita istiqomah Selain lingkungan tadi Yang gak kalah pentingnya Mungkin kita berdoa kepada Allah SWT Ya kan itu salah satu ikhtiar kita Karena kita ini diciptakan oleh Allah SWT Allah yang bisa membolak-balikan hati kita Maka kita selalu berdoa kepada Allah SWT Agar kita bisa menjadi orang yang istiqomah Zikru ilallah Bahkan Allah SWT Berfirman dalam Al-Quran Kita buka sama-sama teman-teman Sesekali bukan Al-Quran Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua Juz kedua Ayat 152 Ada di halaman 23 Kak Itu di bawah satu ayat sebelum terakhir Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitunirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fazkuruni azkurkum Kata Allah Kalau kita ingat sama Allah Pasti Allah akan ingat sama kita Dan insya Allah mudah-mudahan Saya pribadi Kak Irma Dan juga tentunya pemirsa di rumah Bisa selalu istiqomah Jadi perempuan yang bisa menginspirasi banyak orang Jangan mau dipandang sebelah mata Karena bukan zamannya Sekarang udah zaman 2024 Eh 2024 2024 Zaman semakin maju Mudah-mudahan kita jadi perempuan-perempuan Seperti Khadijah Setuju banget Karena untuk mulai sesuatu itu memang Terlihat mudah gitu ya Memulai sesuatu Karena kita kan banyak ingin ya Kita banyak maunya Pengen coba ini ah Pengen coba itu ah Pengen ini pengen itu gitu ya Memulainya terlihat mudah Istiqomah Ini yang susah Tapi tadi udah dikasih tuh Cara-caranya pemirsa Supaya kita bisa istiqomah Kita cari atau kita benerin dulu Niatnya Habis itu kita cari lingkungannya Gitu ya Cari lingkungannya Lingkungannya ini Kalau misalkan kita melihat Mengajak kita Atau bisa berdampak Buat kita Gak apa-apa tinggalin ya Betul banget Itu bukan termasuk pilih-pilih Itu adalah bentuk dari usaha kita Dan ikhtiar kita Untuk selalu mendekatkan diri Kepada Allah Benar Dan terakhir Yang gak lain tadi adalah Doa Kepada Allah Karena tentunya Hidayah dan lain sebagainya Itu semuanya adalah Mutlak dari Allah Nah ini Kita selalu Menggantungkan diri kita Hanya kepada Allah Kita percaya Pemirsa Bahwa apa yang terjadi Dunia ini Tidak akan terjadi Kecuali atas izin Allah Jadi apapun yang sedang Kita hadapi hari ini Ya kita harus selalu Berfikiran baik Kepada Allah Nah pemirsa Luar biasa Untuk menjadi seorang Sayyidah Khadija juga Seorang yang sukses Seorang yang berhasil Tentunya perlu kegigihan Gimana nih Ustaz Harima Betul banget Tentunya perlu kegigihan Kayak Sayyidina Khadija nih Beliau bisa menjadi Pembisnis hebat Itu kan salah satunya Karena kegigihannya Betul Jadi kalau kita mau Jadi orang yang gigih Jangan pernah takut Untuk gagal Jangan takut gagal Itu penting ya Kata kuncinya awalnya disitu Betul Enggak sih Sebenarnya Enggak sih lagi Sebetulnya mungkin Kita mulai dulu Lalu jangan takut gagal Kalau kita gak mulai-mulai Gimana kita akan maju Betul Kalau kita takut gagal Gimana kita akan maju Kita jatuh Bangkit Kita jatuh Berdiri lagi Kita jatuh Gagal Kita coba lagi Jadi kita harus terus mencoba Ihtiar semaksimal mungkin Dan semuanya kita kaitkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita dapat dunianya Maka insya Allah juga Akan dapat Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu setuju banget nih Kalau zaman sekarang masih banyak yang takut-takutan Kayak misalnya kita tuh sebagai perempuan ya Kita takut nih Kalau misalkan kita nanti udah berumah tangga Terus kita sulit keluar Kita jadi gak bisa ngapa-ngapain Kita juga jadi suka takut Kalau misalkan kita sekarang lagi ada di karir yang bagus Lalu kita takut untuk menikah Karena takutnya malah jadi hambatan Buat karir kita Kan suka-suka kayak gitu ya Atau kita takut Kalau misalnya kita udah menikah Cepat-cepat punya anak Takutnya direpotkan sama anak Nah ini juga hal-hal yang sebenarnya gak perlu dikhawatirkan ya Karena perempuan itu mulia Perempuan itu hebat Allah yang menguatkan kita ya Sederima ya Betul sekali Jadi perempuan itu adalah orang hebat Bahkan perempuan itu mempunyai tanggung jawab yang ganda Kalau mungkin laki-laki tugasnya mencari nafkah Membimbing kita sebagai seorang istri Kita tugasnya mendidik anak-anak kita Sehingga bisa menjadikan anak-anak kita menjadi generasi-generasi emas Berawal dari perempuan hebat Yang bisa menghasilkan generasi-generasi hebat Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan Mudah-mudahan kita bisa menjadi perempuan hebat Mudah-mudahan kita bisa menjadi ibu yang hebat Harus gigih juga Banyak contoh-contoh panutan-panutan kita Seperti Khadijah, Aisyah, dan yang lainnya Masya Allah, subhanallah Mudah-mudahan bukan hanya jadi panutan Tapi kita juga bisa mengaplikasikannya Betul Itu yang paling susah sebenarnya ya Penaplikasiannya Penaplikasiannya Kayaknya kita ngaji dalam satu ayat Nah ini aplikasinya ini loh Kita tahu betul bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik Kita tahu betul apa saja yang wajib dilakukan oleh seorang muslimah yang baik Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslimah yang baik Tapi diaplikasinya susah Ustazah Karena iwas visu-visu durin mas Ya Allah Setan itu ngebisikin ke hati manusia Makanya kalau ada manusia yang sering ngebisikin kejelekan Itu khawatir tuh udah menjadi bagian dari temannya Syaitanir Raji Jangan sampai nih Biasanya perempuan juga nih yang lidahnya mudah begitu ya Nah Ustazah bicara tentang kegigihan Kalau di zaman sekarang nih Caranya gimana ya Supaya kita bisa juga jadi seorang perempuan yang mandiri Ini bisa gak sih seorang perempuan ini boleh atau enggak sebenarnya Sambil bekerja Kalau dari rumah aja Misalnya kan sekarang Mungkin susah tadi minta izin sama suami Susah karena anak masih kecil Mungkin malah jadi pertikaian gitu ya Tapi kan banyak hal-hal yang bisa dilakukan di zaman sekarang Dengan usaha dari rumah aja kan Nah betul banget teman-teman Apalagi kan sekarang kita tuh hidup Zamannya udah serba canggih ya kan Apalagi ada gadget ya kan Ibaratkan gadget ini Ibaratkan seperti pisau Ya kan bisa membahayakan Tapi bisa juga loh bermanfaat Nah jadi untuk para perempuan Gak usah khawatir lagi Mungkin kalau keluar rumah Susah izinnya Mungkin kalau keluar rumah Khawatir anak-anak gak keurus Mungkin kalau keluar rumah Khawatir tuh rumah jadi berantakan Mungkin kalau keluar rumah Khawatir tetangga Khususnya netizen Sering aja komen Nah banyak banget cara gampang Yang bisa kita lakukan Khususnya di zaman sekarang Kerja dari rumah Jadi rumah keurus Kerjaan kita juga keurus Apalagi kerjaannya online Banyak loh kak sekarang Aplikasi-aplikasi gitu Yang bisa mempermudah kita Kerja dari rumah Kita bisa ngelakuin pekerjaan rumah Tapi juga bisa menghasilkan cuan Tentunya kita gak mau rugi dong Yang bener aja Masa kita jelek-jelek aja Gak menghasilkan uang Rugi dong Ini rincang banget ini Bareng lagi ya Kita sih Anak gen Z banget Tapi emang bener Bicara tentang media sosial Itu memang tadi Gadgetnya sendiri ini Bisa jadi pisau tadi gitu ya Kan bisa kan Kalau kita gunakan ada di dapur Untuk memotong buah Jadi bermanfaat gitu Tapi kalau untuk menikam Aduh Bahaya Nah sekarang tuh banyak banget Memang Pak Mirsa Program-program yang Ataupun kayak Apa namanya Alat-alat yang bisa Membuat kita lebih mudah Berusaha dari rumah Ini nanti aku mau tanya lagi nih Ustaz Apalagi sekarang Jamannya online Banyak banget tuh Ada yang namanya Cashback lah Kayak nuri cashback Kalau kita belanja Ada cashbacknya Itu kan juga lumayan tuh Buat nabung ya Dan lebih irit juga Mengatur keuangan keluarga Tapi nanti di jawabnya Di segmen selanjutnya Siap ya Saat-saat lagi Pak Mirsa Tetaplah bersama dengan kami Pemirsa Senang sekali Anda terus setia Bersama dengan kami Di PTV Show Televisi Muhammadiyah Nah Pak Mirsa Senang banget nih Kita membahas Pada kesempatan kali ini Tentang bagaimana Menjadi seorang perempuan Yang mandiri Seorang perempuan Yang bisa konsisten Dan terus gigih Untuk bisa menjadi Perempuan yang bervalue Nah ini kan penting banget nih Karena menjadi seseorang Yang memiliki value Ataupun nilai ini Ini adalah sesuatu Yang harus kita capai Pak Mirsa Karena sejatinya Sebaik-baiknya manusia Adalah mereka yang Bermanfaat untuk manusia Yang lainnya Dan bagaimana caranya Kita bisa berbagi manfaat Bukan hanya Mengambil manfaat Gitu kan ya Jadi Jadi istri di rumah juga Walaupun suami bisa Memberi manfaat juga Buat kita Kita juga bisa memberi Manfaat Untuk keluarga kita Untuk anak-anak kita Gitu ya Ustaz Walaupun di zaman sekarang Kita tahu Banyak sekali hambatannya Tapi solusinya juga Banyak banget Gitu kan Kayak belanja aja sekarang Ustaz Suka gak sih belanja online juga Aduh jangan ditanya Ini keranjang udah banyak banget Tinggal cekot aja Ya Allah Nungguin waktu ya Nanti kalau udah cair Kita cekot seluruh Baru cekot langsung Masya Allah Tapi emang bener nih Di zaman sekarang Para perempuan tuh Memang gak susah Buat yang namanya Memenuhi kebutuhan rumah Jadi walaupun bekerja Ustaz Kayaknya bisa sambil cekot Kirim ke rumah Gitu ya kan Ustaz Betul banget Lebih mudah Aktivitas kayak gitu tuh Sebenernya Boleh gak sih Ustaz Apalagi ditambah Ada kayak Yang namanya kita belanja Ataupun berdagang Dengan ada cashback Cashback yang buat kita Memberi manfaat buat kita Kayak gitu Boleh gak ya Ustaz Jawabannya boleh dong Tentu Apalagi zaman sekarang Udah canggih Ya kan Gak usah sekarang Jauh-jauh ya Mungkin kalau itu Pilihan orang-orang ya Kalau misalkan Kita bisa belanja online Itu tentunya kita bisa Memanfaatkan waktu kita kan Waktunya gak mubazir Karena Waktu itu berharga Kayak kan Masya Allah Waktu itu lebih berharga Daripada emas Selagi kita bisa Mengerjakan satu jam Banyak pekerjaan Kenapa gak dilakuin Yang bener aja Biar gak Krogi Kenapa sih Masih dipancing terus Kepancing soalnya aku tuh Iya bener banget Jadi Selagi kita masih bisa Melakukannya di rumah Ya kan Mungkin kalau misalkan Kita belanjanya di luar kak Butuh pertama Waktu Terus juga Butuh Transportasi Untuk kesananya Belum lagi Parkir Bayar Ya kan Belum lagi nanti kita Milih-milihnya apa lagi Kalau perempuan itu Pemirsa Kalau belanja Itu ya Allah Belanjanya satu barang Kelilingnya satu jam Semuanya dipegangin Padahal kembali lagi Ke barang pertama Itu masih bagus Kadang-kadang niat dari rumah Mau beli satu produk Yang dibeli Langsung Satu karton Iya bener ya Masya Allah Belanja satu Tapi tetap pulang Belanjanya satu kardus Masya Allah Jadi selagi ada yang mempermudah Kenapa gak kita gunain Toh juga Zaman semakin maju Itu untuk mempermudah kita Memberikan kita kemudahan Khususnya bagi perempuan Kita bisa Multitasking Bisa mengerjakan banyak waktu Tangan kanan check out Tangan kiri nyapu Masya Allah Cepet banget tuh Matanya kemana Jadi bisa mengerjakan banyak hal Jadi gak mubazir juga Biaya Gak mubazir juga waktu Pekerjaan di rumah juga gak terlantar Apalagi sekarang tinggal Pencet-pencet-pencet doang Datang ke rumah Eh ditambah lagi Aku bilang tadi Ustaz Kayak di Nuri Cashback Kita tuh bisa belanja Terus kemudian juga bisa dapet cashback Lagi Bener banget Itu kan kayak tambahan manfaat ya Itu adalah keuntungan double Plus 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 Nanti boleh kalau aku belanja orang Aku cari dulu yang ada cashbacknya gitu Boleh banget Nah kebetulan Pak Mirsa Teman-teman semua Aku pribadi juga menggunakan Nuri Cashback Karena di aplikasi Nuri Cashback ini Memberikan kita banyak keuntungan Bukan hanya satu keuntungan Tapi dua keuntungan Tiga keuntungan Bahkan berkali lipat keuntungannya Bener banget Jadi kita belanja Dan di Nuri Cashback ini Kita udah bisa ngeliat nih Misalkan kita belanjanya Lima puluh ribu Dapet cashbacknya Misalkan lima ribu Ya kan Jadi untung Kak Dan udah jelas ya Sudah ya Udah jelas Betul banget Jadi kita gak perlu khawatir Merasa tertipu Atau juga mungkin Ada juga belanja Nanti dapet cashback Beneran gak sih Kok ada-ada gitu ya Terus ternyata yang balik Cuma dua ribu Nah Jangan coba-coba Kalau di Nuri Cashback itu Beneran kembali teman-teman Jadi kalau bacaannya Tertera lima ribu Ya beneran kembalinya itu Lima ribu Ya kan Jadi kita bukan hanya di rumah Kita juga bisa menghasilkan Itulah salah satu kemudahan Hidup di era digital Jangan lupa Pakainya Nuri Cashback Harus dong Pakainya Nuri Cashback Ada warna lain juga Iya gak Karena emang itu penting banget sih Buat kita kayak tadi Belanja Apalagi kalau misalnya Kita juga ingin sambil Jadiin usaha gitu ya Tambahan penghasilan Kan bisa banget tuh Kita share Sama teman-teman kita Eh mau gak sambil Dibelanjain bareng gitu ya Atau juga mereka check out Dari link yang kita bagikan Itu kan di zaman sekarang Itu udah gak asing lagi ya Ustazah ya Udah bisa dilakuin Jadi tambahan penghasilan juga Gitu ya Berarti boleh banget nih Perempuan menjadi Mencari tambahan penghasilan di luar Itu juga boleh banget ya Yang dikasih suami Nanti gimana nih Ustazahnya Kalau misalnya kita dapat Tambahan penghasilan Bisa gak sih kita pakai Buat jajan aja Boleh Kalau sebagai seorang istri Boleh Jadi kan Memang pada dasarnya Kewajiban seorang laki-laki Khususnya suami itu kan Memberi nafkah kepada Anak Kepada istri Nah kita perempuan Biar gak dibilang Bergantung-bergantung amat Gitu ya Biar agak luas gitu Kalau mau sedekah gitu ya Jadi bisa nih Tadi selain kita dapat Penghasilan untuk belanja Atau mungkin memenuhi Kebutuhan perintilan-perintilan kita Penghasilan kita bisa Kita pakai untuk sedekah Masya Allah Jadi dapat cuan Dapat pahala juga Apalagi cuannya untuk sedekah Itu luar biasa banget Jadi banyak banget Kemudahan-kemudahan Apalagi di Nuri Cashback Ya ampun Gak ada lagi alasan kita Untuk gak pakai Nuri Cashback Benar-benar banget Apalagi kalau misalkan Menjadi seorang muslimah Kan juga mungkin Mengurangi waktu Keluar-keluar rumah sendirian Tanpa mahrum gitu ya Betul banget Khawatir Jadinya kalau belanja online Kayaknya itu bisa jadi Salah satu solusi Gitu ya Ustaz Apalagi Ustaz juga Udah menggunakan Udah merasakan manfaatnya langsung Aku baru mau sharing Tadinya Kayak Aku pakai Nuri Cashback Itu dapat cashback Kayak gitu Boleh gak sih Eh Ustaz udah pakai Ternyata Masya Allah Udah ngerasain manfaatnya Langsung sekarang Jadi ketagihan dong Iya betul banget Bukan ketagihan Apa tuh Setiap hari kayaknya Bukanya Nuri Cashback Aplikasi yang kita buka Buat tambahan Masya Allah Jadi dengan aplikasi yang mempermudah ini Tentunya kita para perempuan Bisa menjadi perempuan yang bandiri Daripada grup WhatsApp kita Isinya gibah Ngeshare koaks ya kan Ngeshare hal-hal yang gak bermanfaat Mending kita share dagangan kita Yang nanti insya Allah akan menjadi cuan Lewat link tinggal share linknya Dan bermanfaat Bukan hanya untuk kita Tapi untuk sekeliling kita Sekaligus niatin untuk membantu ya Ustaz Tadi kan kita kembali ke niat lagi Jadi setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya Kita niatin selain untuk dapetin cuan Juga untuk membantu teman-teman kita Yang kesulitan mungkin cari produk ini Dimana ya Eh kita udah kasih linknya Kadang teman kita tuh ada yang keliling-keliling Eh ini dimana sih Caranya dimana Nah dengan Nuri Cashback Kita bisa tinggal cari di searchnya Apapun barangnya ada teman-teman Tinggal kasih ke teman kita Teman kita udah gak sibuk-sibuk keliling Lagi ngobok-obok Kita bantu dia Kita bantu ya ampun Jadi insya Allah Bukan hanya manfaatnya Tapi juga pahalanya kita pakai Untuk kebaikan gitu Insya Allah Pokoknya yang paling penting adalah Menjadi seorang perempuan yang mandiri Seorang perempuan yang gigi Itu yang paling penting Kembalikan pada niatnya Betul Bukan untuk kita mengubah Bahwa kita bisa kok sendiri Bukan itu poinnya ya Ustaz Tapi lebih kepada bagaimana Kita bisa menebar kebermanfaatan Menjadi seorang yang Bermanfaat begitu Ustaz Nah Ustaz Di akhir kita pengen nih Ustaz Bantu kita Kita doa bareng Kita minta bareng-bareng Karena tadi kan langkah terakhir Kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Berikan kepada kita Nikmat tadi Menjadi seorang perempuan Yang memiliki ahlak yang mulia Menjadi seorang perempuan Yang kuat untuk menjadi Juga mencontoh Sayyidah Khadijah Kita minta doanya sama Ustaz Kita doa pemirsa bareng-bareng Semoga kita semua Bisa menjadi perempuan yang mandiri Yang bisa bermanfaat Lebih khusus untuk diri kita Keluarga Dan juga tentunya Seluruh insan yang ada di dunia ini Insya Allah Silahkan Ustaz Masya Allah teman-teman Tentunya kita sebagai manusia Ingin menjadi manusia yang bermanfaat Kita ingin menjadi manusia Yang sejatinya mendapatkan Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena semuanya itu Tergantung tadi pada niat kita Mudah-mudahan Apa yang kita kerjakan Apa yang kita lakukan di dunia ini Bisa menjadi salah satu bekal kita Untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita sama-sama mengangkat tangan kita Memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pertama mungkin Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kita gak tahu Betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan Betapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan Mudah-mudahan dosa-dosa kita Tertutupi oleh pahala-pahala kita Kita juga berdoa Mudah-mudahan Kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena itu adalah nikmat yang terbesar Kita berharap kita sehat Ajisman warohan Ya kan Dan juga kita berharap tentunya Bagi yang sudah memiliki pasangan Dijadikan keluarga yang sakinah Mawadda warohma Bagi yang belum memiliki pasangan Kita sama-sama berdoa Mudah-mudahan Bisa mendapatkan pasangan yang baik Mudah-mudahan yang perempuan Bisa mendapatkan pasangan Seperti Rasulullah S.A.W Mudah-mudahan yang laki-laki Bisa mendapatkan pasangan Yang seperti Khadijah Dan juga kita berharap Mudah-mudahan Anak-anak kita Bisa menjadi anak-anak Yang berbakti kepada Kedua orang tuanya Yang bisa membawa orang tuanya Kepada surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dijadikan anak-anak yang Salih dan salihah Mudah-mudahan Hidup kita penuh dengan keberkahan Kita berharap yang terbaik Kita ikhtiar yang terbaik Dan sisanya Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Terkhusus bagi kita para wanita Kita dijadikan Perempuan-perempuan yang hebat Kita dijadikan Perempuan-perempuan yang Mandiri Kita dijadikan Perempuan-perempuan Yang selalu dihormati Selalu dihargai Sesuai dengan Ajaran Islam Kita bisa membentengi diri kita Dengan hal-hal yang baik Berada di lingkungan-lingkungan yang baik Dan mudah-mudahan Menjadi pribadi yang baik Amin Amin Ya Rabbal Alamin Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Doa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Bisa terkabulkan Dan kita semua yang tadi ikut berdoa Semoga juga segera Diberikan kemudahan Atas segala Mungkin permasalahan yang saatnya Sedang dihadapi Mungkin juga percocokan yang Sedang dilakukan Jadi Jangan ada lagi Ayo kita seperti Saidah Khadijah Yang bukan cuma berhasil Melalui Kegigihannya dalam berbisnis Tapi juga berhasil Dalam keluarganya Dengan akhlaknya Yang sangat-sangat mulia Terima kasih Ustazah Darima Sehat teru Semangat berda'wahnya Amin Ini kan sibuk banget nih Berda'wahnya offline Dan juga online Amin Amin Masya Allah Mudah-mudahan Terus bisa menebar kebaikan Amin Amin Insya Allah Doa juga mudah-mudahan Kita bisa menjadi perempuan Yang selalu bisa berkarya Insya Allah Pengen banget Jadi perempuan yang bermanfaat Mudah-mudahan Kak Irma juga begitu Amin Aku pribadi juga gitu Dan mudah-mudahan Para pemirsa di rumah Juga bisa menjadi pribadi Yang lebih hebat lagi Saling mendoakan Saling mendoakan Sampai jumpa lagi Saudara Rima Sehat-sehat terus Dan pemirsa Provinsi Muhammadiyah Dimanapun Anda berada Terima kasih sudah menyaksikan program kami Semoga ini bisa memberikan manfaat Untuk kita semuanya Selamat Kembali menjalankan aktivitas Anda Sampai jumpa lagi Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi !